Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama satu ibu Tapi beda rupa Sama-sama satu ibu Tapi beda rupa Sama-sama satu makhroj tempat keluar Namun berbeda sifat Kalau tadi kita anggap Anak kembar Sama-sama satu ibu Dan sama-sama rupanya Nah kalau ini idgum utajanisen Kita supaya lebih mudah mengingatnya Seperti adik kakak Satu ibu beda rupa Satu makhroj Namun berbeda sifatnya Apa aja itu Dal bertemu Vo Dal bertemu ta Ta bertemu Dal Tha bertemu Dal O bertemu ta Ba Ba bertemu Mim Ta bertemu Po Ulangi lagi Jadi Idgum utajanisen Dal Bertemu vo Tapi tidak kebalikannya Dal bertemu ta Dan sebaliknya Ta bertemu Dal Kemudian Sa bertemu Dal Ba bertemu Mim Tapi tidak kebalikannya Kalau kebalikannya Bukan idgum utajanisen Kemudian Po bertemu Ta Dan kebalikannya Ta bertemu Po Kita langsung Ke contoh-contoh Cara membacanya Huruf pertama Dimasukkan Kedalam huruf kedua Dibaca Tanpa guna Jadi tidak Tidak Didengukan sama sekali Tidak ada guna sama sekali Contoh pertama Hasod Tum Jadi Dalnya hilang Langsung Keta Tidak Hasod Tum Tapi langsung Hasod Tum Seperti di Al-Kafirun Abad Tum Seperti di Al-Kafirun Tulisannya Abad Tum Tapi Didengukan Ini menjadi Abad Tum Abad Tum Tidak boleh Abad Tum Contoh berikutnya Asolat Da'awa Tidak Asolat Da'awa Tapi langsung Kedah Asolat Da'awa Contoh berikutnya Yelhas Da' Tulisannya Yelhas Da' Tapi Kalau mau Diwasolkan Maka Sa'nya Harus langsung Masuk ke Zal Kecuali Memang Berhenti di Yelhas Itulah Tetap Sa' Tapi Kalau Diwasolkan Maka Sa'nya Tidak Dianggap Langsung Ke huruf Zal Yelhas Zalik Yelhas Zalik Ini Jim Waqaf Jais Jadi Boleh Berhenti Boleh Juga Lanjut Tulisannya Yelhas Yelhas Zalik Tapi Kalau Wasol Kalau Dilanjutkan Maka Sa'nya Tidak Dibaca Yelhas Zalik Jadi Ini Sa' bertemu Zal Namanya Idho Mutajani Sain Contoh Berikutnya La' Imbas Ta' Ila' Yadak Nah Disini Huruf Ta'nya Tidak Diberi Tanda Tashdib Karena Khusus Di contoh Ini Masih Menyisakan Sifat Tok Sedikit Jadi Tidak 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 100% Tok Dihilangkan Kemudian Langsung Ketak Tidak Jadi Ada sisa Sedikit Aja Simbolis Di bibir Menandakan Maaf Bukan di bibir Menyisakan Sifat Tok Sedikit La' Imbas Ta' Jadi Tidak Langsung La' Imbas Ta' Tidak La' Imbas Ta' Nah Menyisakan Sedikit Sifat Tok Ini Namanya Idho Mutajani Sain Contoh Berikutnya Kalau ini Zal Mati Langsung Ke huruf Z Jadi Tidak Dibaca Namanya Idho Mutajani Sain Berikut Contoh Idho Mutajani Sain Selanjutnya Ya Bunay Yarkam Ma'ana Walatakum Ma'al Kafirin Ada Bak mati Bertemu Mim Bak itu Kalau mati Kan harus Kol-kola Tapi Dikarenakan Idho Mutajani Sain Ini Banya Sama sekali Tidak Dibaca Langsung Kemim Dan Disertai Guna Jadi Tidak Boleh Ada Kol-kolah Ya Ya Bunay Yarkab Ma'ana Tidak Boleh Tidak Boleh Tapi Langsung Kemim Ya Bunay Yarkam Ma'ana Itu ya Namanya Idho Mutajani Sain Contoh Selanjutnya Fa'amanat Ta'ifatum Min Bani Isra'ila Wa kafar Ta'ifatum Ini ada Tak mati Bertemu Ta Langsung Ta Tidak ada Hamas disini Tidak Fa'amanat Ta Tapi Langsung Fa'amanat Ta'ifatum Juga Wa kafar Ta'ifatum Tidak Boleh Wa kafar Ta'ifatum Langsung Wa kafar Ta'ifatum Itu tadi Contoh-contoh Idho Mutajani Sain Catatan Khusus Untuk Ba Bertemu Min Maka Dibaca Dengan Gunah Yang Dipanjangkan Jadi Ada Dengungnya Yang Dipanjangkan Yaitu Tadi Ya Ini Ya Ya Bunay Yarkam Ma'ana Tidak Boleh Ya Bunay Yarkam Ma'ana Tapi Harus Ada Dengungnya Ya Bunay Yarkam Ma'ana Nomor Nomor Tiga Yaitu Idho Mutakoribain Mutakoribain Apa Aja Idho Mutakoribain Hurufnya Kita Bersambung Di Video Berikutnya Kayak gitu Subscribe Ya P markets Typik Hiro credited Jit Bye